Coba kita dengarkan apa yang kemudian dikatakan oleh pasangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dimanapun anda berada Semoga Allah senantiasa menganukrakan kita semua rezeki yang halal berkah dan berlimpah Baik teman-teman di kesempatan kali ini kita akan mengadakan review buku Ataupun kita akan melakukan resensi buku Buku yang kita review pada kesempatan kali ini adalah Buku yang berjudul Tuhan Inilah proposal hidupku Karya Bapak Jamil Azaini Seorang inspirator sukses mulia Baik kawan-kawan Langsung saja pada pembahasan buku ini Setiap kali kita mengadakan sebuah acara ataupun kegiatan Biasanya kita akan menyiapkan yang namanya proposal Jadi kita menyiapkan proposal Kemudian kita membuat susunan acara Kemudian berapa anggarannya dan seterusnya Dan seterusnya Itu kalau kemudian kita dulu aktif di kampus Di Karangtaruna Ataupun di sekolah Kita sangat Sangat berhubungan erat dengan yang namanya proposal Nah pertanyaannya adalah Bagaimana dengan kehidupan kita Sudahkah kemudian kita membuat sebuah proposal Yang kita siapkan untuk kehidupan kita nantinya Di akhirat Persiapan untuk Berpulang Kehadiran Allah SWT Jika saja Untuk acara-acara yang sifatnya Sementara Ataupun sifatnya tentatif Kita membuat sebuah Proposal Bagaimana kemudian kita Untuk kehidupan kita yang Selamanya Hidupan kita yang abadi Dan Sengaja di kesempatan kali ini Kita membahas tentang Proposal hidup Jadi kita menyiapkan hidup kita Dengan sebuah proposal Mumpung Ini momennya sangat pas Ketika kemudian kita Mau mengawali sebuah tahun Biasanya orang-orang di luar sana Itu Terbiasa untuk membuat sebuah Dream book Atau membuat sebuah Resolusi tahunan Nah Agar kemudian kita Tidak terus mengulang-ulang Resolusi kita Di awal tahun ini Resolusinya seperti apa Di tahun berikutnya Resolusinya seperti apa Ya Insya Allah Di Review buku Kesempatan kali ini Sangat tepat Ya Karena Kita akan menyusun Seumur hidup Dengan pencapaian-pencapaian Yang tentunya Ya Nantinya Akan Semakin mudah Di dalam Menyusun sebuah Proposal hidup Ya Kita tahu bahwa Kita sebagai Manusia Itu adalah Makhluk sosial Sekaligus Makhluk spiritual Maka Perlu untuk kemudian Kita Menimbang Ataupun Mendengarkan Orang-orang Di sekitar kita Untuk Ya Seharusnya seperti apa sih Kita ini nanti Kedepannya Ya Termasuk dalam hal ini adalah Menyusun Proposal Kenapa demikian Kawan-kawan Karena di dalam Al-Quran Allah SWT Telah berfirman A'udzubillahimina syaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Innal insana Kholiqa haluan Sesungguhnya manusia itu Diciptakan Bersifat Geluh Kesah Lagi kikir Iza Mazahusaru Jazu'a Apabila Ia ditimpa Dengan kesusahan Maka Ia akan melakukan Geluh kesah Wa'idha Mazahul khairu Manu'a Dan apabila Ia mendapatkan Kebaikan Maka Ia amat kikir So Kawan-kawan Sifat ini Sudah digambarkan Oleh Allah SWT Kepada kita Manusia Yakni apa? Kita memiliki Sifat Keluh kesah Dan Kikir Kemudian di dalam Sebuah hadis Juga dikatakan Rasulullah Pernah bersabda Al-insanu Mahalul khotok Wanisyan Manusia itu adalah Tempatnya Salah dan Lupa Kemudian yang ketiga Penting kemudian kita Juga Melihat bagaimana Kisah Sebuah inspirasi Dari seorang Nabiullah Musa Al-Salam Ketika kemudian beliau Mendapatkan perintah Dari Allah SWT Untuk memberikan Peringatan kepada Fir'aun Maka pada Pada kajian ini Kita akan jumpai Betapa Musa Al-Salam Itu awal mulanya Tidak Mau Atau awal mulanya Tidak ada niatan Untuk Memberikan peringatan Kepada Fir'aun Kenapa Nabi Musa Tidak Mau Mendakwakan Ya Itu kepada Fir'aun Karena Kita tahu Betapa Kemudian Betapa Luar biasanya Beliau dikejar-kejar Oleh pasukan Fir'aun Karena membunuh Anak buahnya Fir'aun Kemudian Dari awal Sudah Diperingatkan oleh Para ahli Tafsir Tafsir mimpinya Si Fir'aun Bahwa nanti Akan ada seorang Pemuda Yang akan Membinasakan Atau menghancurkan Kekuasaan Fir'aun Ya Insya Allah Jadi Kalau kemudian Kita lihat Dari kisah ini Ya Nabi Musa pada awalnya Tidak ada Keinginan untuk Ya Memberikan Peringatan Kepada Fir'aun Namun Kemudian Allah Memerintahkan Oleh Karenanya Penting Ya Kita Menyusun Proposal Hidup itu Mendengarkan Beberapa Aspek Mendengarkan Mendengarkan Dari beberapa Orang Yang kita Anggap Ahli Di bidangnya Terutama Yang sangat Mengerti Tentang kita Siapakah yang Paling Mengerti Tentang kita Tentu Ya Ada Beberapa Yang pertama Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sendiri Allah Sangat Mengerti Tentang Kebutuhan Kita Maka 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 Nanti Ketika Kemudian Kita Melakukan Ya Penentuan Impian Atau Proposal Hidup kita Itu Nantinya Seperti Apa Tujuannya Proposal Itu Untuk Apa Itu Kita Nanti Akan Melakukan Yang namanya Istiqoroh Bilguran Kemudian Yang kedua Kita Perlu Juga Untuk Mendengarkan Seorang Mentor Ya Mentor Ini Kita Bisa Bedakan Jadi Tiga Yang pertama Adalah Mentor Spiritual Yang nanti Juga Akan Dibahas Dalam Buku Ini Mentor Spiritual Kemudian Yang kedua Adalah Mentor Kehidupan Yang ketiga Adalah Mentor Expert Maka Bisa Jadi Mentor Spiritual Kita Akan Menasihati Bahwa Ada Ibadah Ibadah Tertentu Yang Akan Lebih Tepat Untuk Kita Begitu Seorang Mentor Spiritual Biasanya Akan Tahu Kebutuhan Anak Didiknya Kemudian Yang berikutnya Adalah Mentor Kehidupan Bisa Jadi Seorang Mentor Kehidupan Itu Akan Tahu Dimana Potensi Terbesar Rezeki Kita Biasanya Dengan Cara Memperbesar Volume Entah Volume Penjualan Kemudian Memperbesar Volume Omset Kemudian Memperbesar Profit Dan Seterusnya Kemudian Yang berikutnya Bisa Juga Dengan Memperbesar Kapasitas Atau Menang Monitoring Maka Ini yang Mestinya Harus Dilakukan Kemudian Yang berikutnya Adalah Misalnya Memperbesar Value Value Sebuah Product Value Sebuah Pelayanan Itu Bisa Bisa Juga Kawan Kawan Karena Memang Potensi Rezekinya Adalah Dengan Memperbesar Volume Kemudian Yang berikutnya Lagi Adalah Dengan Memperbesar Hubungan Personality Interaksi Kedekatan Emotional Bonding Seperti itu Kemudian Yang berikutnya Lagi Adalah Memperbesar Peran Nah Potensi Kita Dimana Apakah Di Volume Tadi Di Fungsi Monitoring Kemudian Di Value Value Kemudian Personality Hubungan Interaksi Personal Atau Kemudian Peran Nah Seorang mentor Kehidupan Biasanya akan Tahu Tentang Kelebihan Dan Kekurangan Kita Kemudian Misalnya Lagi Kita perlu Mendengarkan Seorang mentor Expert Ya Beliau Memandang Bahwa kita Memiliki Expert Tertentu Di bidang Tertentu Kita Dipandang Oleh beliau Bahwa kita Itu memiliki Keahlian Tertentu Jadi Orang Yang ahli Itu akan Diketahui oleh Orang yang ahli Orang yang Memiliki Yang bisa Tahu Bahwa Dia itu Adalah Wali Itu Biasanya Juga Seorang Wali Begitu Kemudian Yang berikutnya Lagi Orang tua Bisa jadi Orang tua Kita Punya Harapan Harapan Saya Dan Anak saya Saya sudah Sampaikan Kepada Anak saya Waktu Dia masih Kecil Saya punya Harapan Untuk Kamu Nanti Kalau besar Seperti ini Seperti ini Seperti ini Itu adalah Harapan Saya Kemudian Yang berikutnya Lagi Misalnya Kita mendengarkan Pasangan Bisa tanya Kepada pasangan kita Wah istriku Atau wahai suamiku Saya ini punya kelebihan apa Dan menurut kamu Yang paling cocok itu Saya ini berprofesi Sebagai apa Coba kita dengarkan Apa yang kemudian Dikatakan oleh Pasangan kita Kemudian yang berikutnya Diri sendiri Bisa jadi Kita punya Impian Impian Secara pribadi Kita pengen Seperti apa Kita pengen Mendapatkan Value yang Seperti apa Atau kita pengen Punya cita-cita Seperti apa Maka ini Nanti akan kita Gunakan sebagai Panduan dalam Menyusun Proposal Hidup kita Insya Allah begitu Insya Allah kita akan lanjutkan Di video selanjutnya Ya masih Di dalam Bedah Buku Atau review Buku Tuhan Inilah Proposal Hidup Sampai jumpa Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I Terima kasih telah menonton